Memang ya, bukan karena hal itu mudah, maka kita yakin kita bisa, tapi justru karena kita yakin kita bisa, maka hal itu pun menjadi mudah. Nah, ada satu contoh, beliau sosok yang luar biasa, seorang wanita yang punya jiwa seperti baja. Walaupun begitu banyak tantangan, walaupun begitu banyak orang yang meremehkan, tapi beliau tetap tegar mengerjakan apa yang harusnya dia kerjakan. Nah, siapa dia? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Nama Susan Jasmine Zulkifli mencuat saat menjabat Lurah Lenteng Agung Jakarta pada pertengahan tahun 2013. Lurah Susan memulai karirnya dalam dunia pemerintahan sejak tahun 1990 sebagai PNS Staff Bagian Umum Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai lurah, wanita yang akan berusia 46 tahun pada awal April tahun ini terlihat seperti koboy. Karena penampilannya berambut pendek, menggunakan topi, dan hobi blusukan menggunakan sepeda motor. Ketika menjabat sebagai lurah, sekitar 1.500 kartu tanda penduduk dan 2.300 tanda tangan warga Lenteng Agung Jakarta Selatan terkumpul sebagai salah satu aksi demonstrasi sejumlah warga yang menuntut lurah Susan turun dari jabatannya. Akibat dari demonstrasi tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, menempatkan lurah cantik ini ke Gondang Dia, Jakarta. Kinerja lurah Susan Jasmine Zulkifli yang tegas dan berani menertibkan perdagang kaki lima, kembali menarik perhatian Ahok dan menjadikannya Sekretaris Dinas Kooperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan atau KWMKMP pada Juli 2015 lalu. Sosok Susan Jasmine Zulkifli menunjukkan bahwa wanita tidak bisa dipandang sebelah mata, bahwa kesetaraan, prestasi, dan kemampuan diri patut diapresiasi. Jadilah juara, bukan pecundak. Sosok luar biasa, wanita inspiratif, dan mari kita sambut bersama Ibu Susan Jasmine Zulkifli. Halo Ibu Susan, salam komando dulu ya, begini, 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 waduh luar biasa. Tepat lu dong, Mbak Susan Susan. Salam komando itu apa sih maksudnya, Bu? Salam persahabatan. Salam persahabatan ya. Di mana Ibu bisa belajar salam komando seperti itu? Sewaktu saya menjadi lurah di Lenteng Agung, diajarin sama Kopassus. Diajarin sama Kopassus ya, karena pada saat itu memang itu keseharian Ibu, memang lebih banyak bertemu dengan warga-warga dan juga banyak Kopassus juga ya? Ya, banyak dibantu saya waktu di Lenteng Agung sama Kopassus. Oke, nah sekarang apa kesibukan Ibu? Sekarang saya nata pedagang kaki lima. Berapa banyak pedagang kaki lima Ibu Tata sekarang? Se-provinsi DKI. Se-provinsi DKI, wow luar biasa ya. Lalu kita malam ini, Bu, mereka bilang, aku tidak bisa. Nah, pernah nggak sih dialami oleh Ibu Susan? Pernah. Pernah waktu itu deh. Orang menganggap remeh ya, karena kita perempuan, menganggapnya pasti nggak bisa gitu ya. Cuma saya yakin, saya percaya pasti bisa. Tepatnya di saat apa tuh? Pada saat saya mau tes jadi lurah. Nah, tapi apa yang membuat Ibu tertantang untuk mau mengikuti, waktu itu ada lelang seleksi untuk menjadi lurah? Ya, pada saat itu saya kepala seksi ya, di Kelurahan Senen. Saya pikir di depan saya itu ada change ya. Mungkin dengan saya ikut itu, saya bisa perubah. Istilahnya, dengan saya punya karir, kalau saya tidak ikutin tantangan itu, mungkin saya kepala seksi aja. Jadi saya juga pengen maju. Pada saat itu kepala seksi di mana, Bu? Di Kelurahan Senen. Di Kelurahan Senen ya. Saatnya susah nggak sih, Bu? Ya, lumayan ya. Waktu itu banyak juga yang pengen jadi lurah. Ada berapa banyak calonnya, Ibu masih ingat nggak? Belum kan disarankan terus ya. Dari seribu akhirnya sampai 267 yang diterima. Oke. Dari seribuan. Dari seribuan akhirnya terpilihlah lurah susan, dan pada saat itu ditempatkan di Lenteng Agung. Oke. Nah, apa tantangannya pada saat itu? Pada saat itu ya, berat sih tantangannya di sana. Apa tantangan terberat yang Ibu Susan hadapi pada saat itu? Di Lenteng. Pada saat itu warga nggak mau terima saya, cuman saya yakin ya istilahnya lihat dulu hasil kerjaan saya, gitu kan. Pernah nggak sih diremehkan, khususnya karena Ibu kan seorang perempuan, ya kan. Terus apalagi di Kelurahan pada saat itu yang sebenarnya lurah itu kan mayoritas didominasi oleh pria. Pernah nggak ada komentar-komentar atau pandangan-pandangan seperti itu? Pernah, karena itu waktu kan saya baru dari kepala seksi. Istilahnya saya ke lurah itu saya kan loncat levelnya, gitu kan. Tiga step. Ya, sempat sih. Itu waktu sebenarnya udah menjadi guru saya ya, wakil lurah saya, dia sempat ya komentar. Nggak bisa bakalan saya menjadi lurah. Tapi sekarang kuliah, ya saya ajak kerjasama, gitu kan. Yang selama ini biasanya lurah tidak mau dengan wakilnya karena dia beranggapan itu saingan. Saingan ya, betul. Tapi kalau saya nggak, saya rangkul karena yang bersangkutan kan orang setempat. Saya kan juga perlu untuk pendekatan keluarga. Saya yakin ya dia bisa bantu saya. Ternyata ya dia backup saya. Sampai saya selesai. Sampai akhirnya berselesaian menyesuaikan tugasnya dengan baik, ya? Malah dia baik banget sama saya. Malah baik banget. Oke, luar biasa tepuk tangan dulu. Saya lebih berpiksa. Nah, yang saya mau tanya, Bu Susan, apa perbedaan tantangan dari menjadi lurah di Lanteng Agung dan sekarang gondang dia? Kalau gondang dia tuh saya lebih banyak nertipin pedagang ya. Karena kan itu ring satu. Ya, otomatis kan jalurnya presiden, jalurnya gubernur, Garuda gitu kan kita bilangnya. Jadi, ya harus kondusif wilayahnya. Nah, kebetulan tempat saya juga kalangannya elit ya, di sekitar situ. Jadi, kadang ditelepon, mereka bilang, saya sudah bayar pajak ini mahal. Jadi, sekitaran saya tuh harus, istilahnya, harus diberikan inilah ya, istilahnya mereka sudah bayar pajak mahal, ya pasti kita memberikan fasilitas yang bagus gitu. Jadi, harus ada hasil ya sebenarnya. Ya, harus ada hasilnya. Dan memang terbukti, buktinya dari Lanteng Agung berhasil sekarang ke gondang dia, dan sekarang naik jabatan ya, Bu ya. Ya, amin. Amin. Oke. Salah satu hal yang saya kagumi dari Ibu Susan, karena justru ketika orang meremehkan, itu Ibu Susan jadikan cambukan untuk bisa membuktikan bahwa saya harus bisa. Sama, di sekitasnya juga begitu. Kenapa? Karena dari lurah saya. Biasanya kan lurah tuh mereka cuma beranggapan level yang apa ya, rendah. Cuma saya bilang, saya ini berhubungan langsung keluarga. Ya, jadi saya tidak, yang di belakang meja teori yang seperti kalian dapatkan. Saya langsung keturun, saya langsung, maksudnya langsung berhadapan ya, dengan kasus lah, dengan apa gitu kan. Kalau ini kan biasanya kan di belakang-belakang meja gitu loh, kalau saya enggak. Sampai saya bilang waktu saya dianggap ini juga, saya tantang kalian di lapangan, saya bilang gitu. Oh, Ibu bilang begitu? Iya. Saya bukan orang belakang meja. Iya. Saya orang lapangan. Kalau saya bisa tahu nih, Ibu, apakah Ibu punya sosok yang selalu menginspirasi Ibu atau menjadi pangkatan dari Ibu Susan? Bapak saya sih. Saya lihat ya, seperti itu saya pengen seperti dia. Dia sabar ya orangnya, cuman sih memang berbalik belakang sama saya. Kalau saya orangnya enggak sabaran sebenarnya, cuman saya lihat ya dia bisa gitu loh. Jadi saya berusaha sekarang nih, ya enggak gerada keruduk lah ya istilahnya gitu. Enggak agak bisa tanah emosi gitu ya. Nah sebenarnya sih enggak juga. Saya berusaha gitu. Menjelang hari wanita sedunia, mungkin dari Ibu Susan sendiri, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk seluruh wanita di Indonesia yang mungkin sedang menyaksikan acara ini? Untuk para wanita yang ada di Indonesia, saya berpesan tetap semangat, tetap maju. Jangan putus semangat ya. Majulah wanita Indonesia. Saya yakin dan percaya kalian pasti bisa. Luar biasa. Karena ini momen yang jarang ya Bu ya. Nah jadi kita mau selfie dulu nih Bu. Oke. Kita ngadep selfie-nya ngadep penonton aja. Biar bisa rame-rame. Oke. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Susan. Dan untuk Anda yang sedang di rumah, saya ingin mengajak Anda juga untuk berpartisipasi, kirim komentar Anda ke Twitter at Possible Metro TV. Dan jawab pertanyaan ini, ketika mereka bilang Anda tidak bisa, apa sih respon Anda? Apa yang Anda lakukan? Jangan lupa sekali lagi mention jawaban Anda ke at Possible Metro TV. Jangan kemana-mana, tetap di I Am Possible. Bersama kita bisa... I Am Possible! I Am Possible! Terima kasih telah menonton!